Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan menservis televisi sub itu dengan tipe 2T C32BA 1L ya ini modelnya seperti ini ya seperti ini ya rusaknya di bagian power supply ya lampu ini ketika saya nyalakan tidak nyala sama sekali ya rusak di power supply kemudian untuk LCO 450V ya 82 micro ini tidak menyimpan tegangan ya disini ya ini tidak bisa menyimpan tegangan bahkan untuk ini mosfetnya yang disini ini ya disini ini juga mati saya lepas ini saya lepas kemudian mosfet yang disini sudah terbakar disini mosfetnya terus saya mencoba mengakali televisi ini ya itu dengan cara menggunakan adapter ini ya sebagai pen supply nya ini tegangannya 12 pol 12 pol koma 5 ini sudah saya ukur kita akan mencoba pesawat televisi ini ya dan sebelum mencobanya ya ini semua sudah saya lepas ya ini ini solderan susah untuk dilepas makanya saya melepas yang terbakar disini kemudian saya angkat untuk bagi kapasitornya ini ya juga kapasitornya ini takutnya ada pengaruh pada yang lainnya dan kemudian supply nya ini yang negatif saya dapatkan ilko 50 volt 1000 mikro ini ya rata-rata untuk tipis up ini menggunakan supply tegangan tunggal seperti ini ya jadi saya akan mencoba di bagian ilko nya ini saya beri input ya untuk cas seperti ini itu yang bagian dalam adalah bagian plus nya ya jangan sampai terbalik kemudian yang luarnya ini bagian min ya kita ikatkan disini saja biasanya pada posisi seperti ini untuk sub kalau tidak ada komponen yang rusak hanya di bagian power supply nya ini akan menyala normal ya itu nanti disini dapat dilihat untuk light indikatornya dia akan nyalakan power nya ya 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 ketap ketipnya ini nampaknya protect coba saya nyalakan pada tombol on ya ya protect ini nah protect nya ini ya biasanya itu rata-rata pada bagian backlight nya ya bagian PL nya ya wah panas sekali ini mas panas sekali di bagian backlight nya ini protect ya kalaupun ya untuk backlight nya ini putus atau terbakar itu biasanya tidak berakibat panas pada IC yang disini converter ini ini panas sekali ya panas sekali ini itu masih ketip-ketip saja ya ini biasanya ini kita menekan tombol power ini ya power ini kemudian kita arahkan ke bagian min sini ya volume min ya seperti ini itu akan menyala ya untuk identifikasi protect nya ya coba saya nyalakan kemudian saya mencolokkan steger untuk adaptor ini ini masih kedip-kedip saja ya ya seperti itu ya dan saya sentuh ini di bagian IC converter masih tetap panas sini ya ini bagian converter ini ya panas kan ini biasanya over ini berlebih ini untuk supply backlight nya ini saya sudah pernah ngalami seperti ini ya dan solusi terakhir ya kita ambil kesimpulan saja karena tidak mungkin ini ngobrak bagian converter ini karena harus pesan terlebih dahulu setelah pesan pun dapatnya converter ini mungkin hidup ya dengan adaptor seperti ini tapi nanti sering rusak di bagian adaptor karena lebih hematnya ya itu tetap menggunakan bawaannya ini saja itu menurut saya mau dicatat ya menurut saya dan saya mencoba mengganti ini semua itu dengan yang baru ya ini ya baru ini baru buka sampul ya ini dan ini sampulnya kemudian untuk kotaknya ini ini pesanan saya ini COD 548 ribu untuk wilayah Rio baru datang hari ini ya itu ini pesan ini lumayan ya harganya tapi untuk customer supaya puas ya kita coba mengganti untuk mainboardnya ini ya karena mainboard tipe sub ini gabung jadi satu ya mudah-mudahan saja nanti setelah kita ganti ya untuk backlightnya tidak terbakar kita harus melepas pada bagian casing ini ya melepas ini harus pelan sekali seperti ini jangan sampai ada nanti ini disini kan rawan ada IC kecil kecil kita harus lebih berhati hati kita semakan seperti ini kemudian kita coba masukkan kalau sudah klak seperti ini ini sudah masuk soketnya ya cara melepas untuk joystick nya ya ini kita tarik di atas saja itu dengan mudah kemudian kita masukkan ke yang baru disini ya seperti ini kemudian untuk masukkan soketnya ya kita harus berhati-hati sekali ya seperti ini kecil kemudian kita tekan tangan dua ujung dengan ujung seperti ini ya klak ini sudah terhubung dengan baik sebentar kita fokus di indikator ini untuk led saya akan menancapkan ini staker sudah menyala biru berarti tidak protek ini sudah ada tanda-tanda hidup layarnya dan kita lihat penampakannya seperti ini ini dapat dilihat ini sudah normal kemudian kita tutup terlebih dahulu ya ini indikatornya tetap menyala terang kekeningan dan jika lo saya sentuh di bagian konventer ya ini tidak panas sama sekali berbeda dengan yang tadi demikian mungkin anda mengalami kerusakan seperti ini itu solusi terakhir seperti saya ini saja tidak memikirkan hal yang terlalu panjang membuat kita makan waktu banyak mending kita ganti saja demikian sahabat semua semoga bermanfaat bagi anda akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat